Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulo Media Jumpa lagi dengan saya, Rodin Sabputra Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama YouPayletter Jadi, saya sudah menggunakan aplikasi ini selama 2 bulan ataupun 8 minggu Berbagai bonus didapatkan, termasuk belanja tanpa bunga setelah 30 hari ataupun sampai 40 hari Sebelumnya, saya disclaimer dulu bahwa saya tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini Tapi, saya hanya memberikan informasi yang saya alami pada saat menggunakan aplikasi YouPayletter Oke, langsung saja kita buka aplikasinya YouPayletter Awal mula, saya menggunakan YouPayletter itu mendapatkan limit sekitar 2 juta Dan setelah menggunakan 2 bulan ataupun 8 minggu, mendapatkan tambahan limit 200 ribu per bulannya Jadi, setiap sebulan sekali saya mendapatkan limit tambahan sebesar 200 ribu dengan syarat membayar tagian sebelum tanggal 18 Tagiannya mulai muncul per tanggal 14, paling lambat dibayar tanggal 23 Jika melebih itu, maka kena denda Dan saya sarankan apabila teman-teman menggunakan aplikasi ini, pertimbangkan terlebih dahulu sebelum menggunakan Karena, tentu saja kalau misalnya kita terlambat, tentu akan mendapatkan bunga Walaupun kalau misalnya kita menggunakan 30-40 hari, bunganya 0% Tagian ini membantu apabila teman-teman lagi butuh dana mendadak atau pengen belanja mendadak tapi belum gajian Misalkan teman-teman di pertengahan bulan tanggal 15 atau 16, pengen beli sesuatu dan dananya kurang Nah, menggunakan ini bisa teman-teman Tapi, pastikan teman-teman nanti bisa bayar tepat waktu agar tidak mendapatkan bunga ataupun denda Kita lihat cashback ya teman-teman Cashback saya dapat berapa? Nah, cashback saya itu tembus Rp193.500 dan poinnya Rp7.100 Nah, ini poinnya bisa buat apa teman-teman? Ternyata belum bisa dibuka ya Selain itu, disini juga ada promo-promo menarik ya Undang teman dapat Rp450.000, Rp270.000, Rp860.000, Rp1,15.000, Rp180.000 dan dapat cashback spesial Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar Menurut saya, setelah 2 bulan pemakaian ini sangat membantu buat diri saya pribadi Karena tentu saja apabila saya membutuhkan dana dan mendadak, ini bisa dimanfaatkan Apalagi pada saat belum gajian dan kita perlu sesuatu mendesak untuk dibeli Untuk cara bayarnya, ini ada 2 cara ya teman-teman Yang pertama pakai kris Teman-teman bisa scan kris yang GPN atau sejenisnya OVO ataupun dana dan Sopi Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan kartu Bisa cek kartunya Ini kartunya ya, bisa dipakai di Alphamart ataupun Indomaret Oke, sampai disini saja Semoga bermanfaat Jangan lupa di-like dan share serta subscribe Terima kasih telah menonton!